Oke teman-teman semuanya kita berjumpa di video ke 10 dimana di video kali ini saya akan membahas mengenai menampilkan gambar di melalui html ya teman-teman ya jadi kenapa saya bahas ini karena materi ini sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita harus bisa ya teman-teman kenapa karena hampir seluruh website di dunia ini pasti menggunakan gambar di dalamnya walaupun ada juga sih mungkin saya enggak tahu ya jadi mungkin disini saya bilang mungkin ya teman-teman ya jadi ya saya enggak tahu emang pasnya gimana oke kita langsung mulai aja gimana sih cara menampilkan gambar melalui html ini kita langsung buka text editor kita tapi sebelum kita melakukan coding ya teman-teman ya menampilkan gambar teman-teman siapkan terlebih dahulu gambarnya disini saya akan menggunakan gambar online ya teman-teman ya jadi saya akan ambil url gambarnya secara online kemudian saya akan paste urlnya di codingan saya jadi saya langsung tulis aja disini kita bisa gunakan tag namanya img ya teman-teman ataupun img ini singkatan dari image ya teman-teman ya nah seperti halnya ancor ataupun tag jangkar kita ini tag img ini juga memerlukan atribut wajib yaitu src ya teman-teman ya ataupun kita bisa sebut dengan shorts nah kemudian shortnya itu bisa bisa kita kasih di lokal ataupun di basic kita misalkan teman-teman gambarnya ditaruh dalam satu folder nah teman-teman tinggal panggil aja nama file-nya apa misalkan foto dengan ekstensi gambarnya ya teman-teman ya misalkan ekstensinya jpg ya harus diakhiri dengan .jpg kalau png ya png misalkan fotonya teman-teman ada dalam folder tinggal dipanggil foldernya dimana misalkan img kemudian diikuti dengan slash kemudian nama gambarnya foto.png ini hanya contoh ya teman-teman tapi disini saya nggak memiliki gambarnya jadi saya akan ambil secara online apa ya teman-teman ya jadi mengambil gambar secara online contohnya disini saya akan menggunakan gambar dari website saya teman-teman ya di nah ini sudah ada linknya saya copy aja kemudian saya paste disini kemudian saya save kemudian ketika saya buka open in default browser nah terlihat disini gambar saya sudah muncul ya teman-teman dan letaknya pun pas di bawah link yang kita buat kemarin ya teman-teman ya walaupun ini gambarnya besar banget tapi sudah berhasil ya teman-teman ya nah kemudian ada satu atribut lagi yang saya anjurkan teman-teman menuliskannya ataupun menaruhnya dalam tag img ya teman-teman ya atribut apa itu jadi atribut itu namanya adalah alt ya teman-teman alt ini berfungsi ketika gambar kita crash ataupun nggak berhasil terleload contohnya kan seperti gambar saya ini kan ambilnya secara online nah gimana ketika saya nggak memiliki akses internet apakah gambarnya akan tetap muncul nah itu kalau teman-teman pernah lihat di website lain-lain di website orang-orang ketika jaringan kita terganggu mungkin gambarnya akan crash ya teman-teman ya saya contohkan langsung aja bagaimana ini adalah gambar ini hanya contoh ya teman-teman ya usahakan ketika mengisi atribut dari alt ini isinya itu sesuai dengan isi gambarnya ya teman-teman ya misalkan ini gambar tentang artikel artikel apa misalkan nah itu disesuaikan juga ini artikel ataupun misalkan logonya adalah logo seperti itu ya teman-teman ya kemudian saya coba buka di browser lagi nah kemudian ini saya akan coba matikan koneksi internetnya saya diskonek kemudian saya reload nah kemudian ketika saya reload nah disini gambar saya berbentuk icon crash ya teman-teman ya tapi disini ada keterangan ini gambar nah keterangan inilah yang kita yang dihasilkan oleh atribut alt ini ya teman-teman yang kita tuliskan disini ya teman-teman jadi saya sarankan teman-teman selalu menggunakan atribut ini karena ini juga berpengaruh berpengaruh sekali ke CEO kita ya teman-teman ya sebelumnya sudah kita bahas mengenai CEO nah LTE ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman nah satu lagi satu hal lagi yang saya akan bahas disini adalah ada satu tag atml ada beberapa tag ya seperti halnya meta img nah dia kan cuma ada tag pembukannya aja ataupun single tag gak ada tag menutupnya ini juga bisa teman-teman ya jadi ada di atml itu ada beberapa tag juga yang tidak memerlukan tag menutup seperti A ini kan memerlukan tag menutup A1, A6 dan sebagainya nah jadi mungkin itu sekian terlebih dahulu dari saya kita berjumpa di video selanjutnya